Kementerian Kesehatan mengumumkan lonjakan kasus campak di Indonesia pada akhir 2022 disebut meningkat 32 kali lipat dibandingkan dengan 2021. 55 daerah juga mengumumkan status kejadian luar biasa atau KLB dari campak. Lalu benarkah hal ini akibat dari turunnya angka vaksinasi campak akibat pandemi COVID-19? Seberapa cepat dan bagaimana kemungkinan KLB ini bisa segera teratasi? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua UKK Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Dr. Anggrani Alam. Halo selamat sore Dr. Anggrani. Selamat sore Mas Bram. Baik, dokter ini disebut karena ada khawatiran orang tua untuk membawa anak ke rumah sakit akibat pandemi sehingga cakupan vaksinasi turun. Bagaimana kemudian pengamatan ataupun mungkin jika ada data dari IDAI apakah hal ini signifikan begitu penurunan dari kunjungan orang tua untuk vaksinasi ke rumah sakit dokter? Benar sekali. Kami merasakan sebagai dokter anak di Indonesia bagaimana pasien-paksien pada saat pandemi COVID-19 2021-2022 itu betul-betul turun. Untuk datang ke pasien kes. Kemudian terkait dengan data, memang data semua ini adalah pool di pemerintah Kementerian Kesehatan. Sebagai dokter spesialis anak, kami mendapatkan banyak pasien datang demam ruam karena campak. Dan tentunya teman-teman di daerah, wilayah yang cakupan imunisasinya rendah, merasakan bukan main, ini pasien-pasien yang datang. Tentu kalau orang tua zaman dulu merasanya kalau hanya campak, tampek, gabagen itu dikiranya hanya ringan-ringan saja. Tetapi tidak, sekali tidak. Karena ada komplikasi. Utamanya pada anak-anak malita. Itu yang membuat menjadi beri. Baik, artinya seberapa kemudian ini masuk dalam kondisi yang urgen, apalagi 55 daerah sudah menyatakan KLB dok, kalau kemudian anak yang terjangkit, terdampak, ini belum kemudian mendapatkan vaksinasi begitu dok? Ya, tentunya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini. Jadi sebetulnya hal yang mudah, bahkan gratis ini diberikan oleh pemerintah, ini bisa dicegah dengan sangat baik. Jadi proteksi akibat pemberian atau dampak dari pemberian imunisasi manfaatnya sangat tinggi. Proteksinya bisa lebih dari 90 persen, bahkan 95 persen untuk vaksin campak. Bahkan sekarang ini vaksinnya namanya bukan hanya campak ya, tapi MR, campak rubella sekaligus. Dan kalau misalnya kita memberikan secara cakupannya baik, mengapa harus baik cakupannya di atas 90 persen? Karena dari satu pasien campak, dia bisa menularkan bahkan sampai 18 orang di sekitarnya. Baik, dok tadi Anda mengatakan soal komplikasi begitu dok, dan pertanyaan saya yang juga sebagai orang tua memiliki anak balita begitu. Bagaimana kemudian ketika yang terjangkit ini memiliki misalkan sejumlah penyakit bawaan, akan seberapa berbahayanya campak ini pada sejumlah anak-anak yang mungkin memiliki komplikasi atau comorbid pada misalkan seperti pada hal COVID begitu dok? Benar sekali. Mas Bram ini sangat fasih ya, apalagi kalau terkait dengan COVID bagaimana comorbid itu menjadi sangat penting bisa meningkatkan mortalitas. Jadi kalau kita bicara campak, sama juga. Apa saja yang meningkatkan kemungkinan seseorang anak ya, seorang anak terjangkit campak kemudian menjadi berat. Yang pertama kalau dia sama sekali belum pernah mendapatkan imunisasi. Balita, apalagi bayi. Kemudian, nah ini dia, gizi buruk. Sehingga tidak heran. Kan juga pernah KLB di Papua ya, itu banyak sekali yang sebetulnya awalnya ini malnutrisi atau gizi buruk. Kemudian tentu ada comorbid, imunokompromis seperti punya penyakit keganasan, kemudian minum obat-obatan yang bisa mengurangi daya tahan tubuhnya. Nah, ada tambahan lagi untuk campak ini. Anak-anak kita banyak di perifer. Sulit untuk mendapatkan atau menjangkau fasian kes. Sulit untuk memonitor kondisi kesehatan kita, anak tersebut. Kita kadang-kadang hanya berpikir di kota ya, Mas Bram. Tidak demikian. Kita dari ujung barat sampai timur banyak sekali ini pelosok-pelosok yang di pulau-pulau. Nah, mereka lah semua. Yang seperti tadi yang saya katakan ya, bayangkan kalau tidak mendapatkan imunisasi, campak dan rubella sekarang ya, itu maka mereka lah yang berpotensi untuk mengalami campak berat hingga kematian. Baik. Dokter, artinya menurut pengamatan, apalagi IDEI adalah teman-teman dokter yang juga berhadapan langsung dengan anak-anak di daerah, di lapangan, begitu. Apakah kemudian tantangan terbesar adalah soal jarak dari vaskers terdekat tadi, apalagi yang bukan di kota besar? Atau kemudian masalah literasi orang tua, soal pentingnya campak yang salah satunya adalah campak rubella ini dok? Oke, literasi orang tua, serta kekompakan untuk semuanya yakin, mau menerima vaksin, campak. Itu paling penting. Karena penyakit ini tidak usah buat panik, kalau ternyata imunisasinya cakupannya baik, atau sudah diimunisasi, tenang. Begitu. Ini kan masalahnya karena laki-laki tidak dilakukan imunisasi. Cakupan imunisasi di wilayah tersebut itu rendah. Ini yang membuat hal demikian. Kalau dibereskan, dia akan beres. Sudah ada bulan imunisasi anak nasional, tetapi kita dengar tadi bagaimana di Medan itu ternyata bulan imunisasi anak nasional, imunisasi MR atau campak di dalamnya itu ternyata kurang dari 50%. Iya, 48% ya dok ya. Sekali. Baik. Dok, ini yang juga menjadi pertanyaan atau mungkin bisa menjadi edukasi untuk orang tua muda juga. Apakah kemudian hanya dengan demam dan ruam saja itu bisa menjadi identifikasi awal? Ataukah lebih aman langsung bawa ke dokter atau vaskus terdekat dok untuk mengetahui apakah ini campak atau bukan begitu? Iya. Memang secara kita menangkap pasien campak atau surveillance yang tadi Pak Syasi katakan, kalau ada demam, ruam. Ruamnya tentu bukan seperti dasar air ya. Demam, ruam. Nah, itu kita sudah mengatakan sebagai suspek atau tersangka campak. Nah, identifikasi ruamnya seperti apa? Baik. Ruamnya istilah kami ini, itu makula popular eritematosa. Artinya adalah dia itu menonjol, bintiknya agak lebar, warnanya kemerahan. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kemudian tadi saya juga mengutip apa yang dikatakan Jukubir Kemengis, dokter Syahril katanya penularan ini melalui droplet. Begitu mirip sekali dengan, apa namanya, COVID. Bagaimana kemudian kita juga mengantisipasi itu? Apalagi anak-anak kan juga rentan dan tidak setaat orang dewasa, begitu, dokter. Tentu untuk campak ini bukan menjadi seperti, ayo anak kecil-kecil semuanya pakai masker. Bukan seperti itu. Bukan seperti COVID. Tetapi lakukanlah, lengkapilah imunisasinya. Kapan dilakukan imunisasi? Pada usia 9 bulan. Kalau 9 bulan ternyata belum, usia 1 tahun bisa. Kemudian next 6 bulannya itu diulangi lagi. Dan bahkan ada bulan imunisasi anak sekolah. Usia pada saat anak kelas 1 SD juga diberikan vaksin MR. Oke. Lakukan. Baik. Dok, begini. Kalau kemudian yang sudah vaksin MR pada usia balita mungkin bisa berlega hati begitu. Namun bagaimana ketika mereka lewat, tidak mengikuti pada saat balita, apa langkah yang bisa dilakukan? Apakah kemudian misalkan saat ini di atas 5 tahun melakukan vaksin MR akan bisa mencegah sekuat dengan mereka yang kemudian divaksin pada saat, atau diimunisasi pada saat dia kecil? Benar sekali. Itulah kehebatan vaksin. Di usia berapapun diberikan MR. Ini bisa. Dan pada bian kemarin, itu sampai usia di bawah 15 tahun. Jadi, lakukanlah itu. Oke. Jadi, tidak ada masalah ya? Jika kita bicara quote-unquote terlambat begitu, ini masih akan bisa mengamankan begitu ya, dok ya? Benar. Benar, Sari. Tidak ada kata terlambat. Nah, Mas Bram soalnya takut. Waduh, ada yang campak ini. Saya belum pernah sama sekali. Bahkan untuk dewasa pun juga bisa, tetapi di luar program. Oke. Nah, ini pertanyaan juga. Anda sudah menyebutkan bagaimana ke orang dewasa. Apa ada perbedaan treatment, atau kemudian jika misalkan saya yang sudah orang dewasa, ternyata saya baca rekod kesehatan saya ternyata belum begitu, ada pola yang berbeda nggak yang harus saya lakukan dibandingkan dengan balitan atau anak kecil, dok? Pola berbeda seperti apa? Penyakitnya kah? Penyakitnya sama persis. Tata laksananya sama persis. Dan saya mungkin sedikit bicara tentang campak ini, keburukan dari campak. Jangan hanya dianggap memruam biasa, merah-merah, beres, sangat menular. Tidak demikian. Kalau anaknya ternyata gizi buruk, vitamin A-nya juga yang rendah di dalam tubuhnya menjadi lebih rendah lagi gara-gara infeksi oleh campak, maka dia berisiko kebutaan. Kemudian belum lagi diare yang menyebabkan dehidrasi berat bisa fatal. Kena ke parunya infeksi. Kena ke otaknya. Nah, campak. Apabila tidak kita cegah dengan pemberian imunisasi dan terkena campak, maka next, dia beberapa tahun kemudian pun dia masih bisa membuat suatu dampak komplikasi yang buruk. Dan jeleknya campak lagi-lagi istilahnya membuat amnesia atau lupa si badan ini gara-gara terinfeksi campak, bahwa dia sudah kebal dengan berbagai penyakit. Itu buruknya campak. Oleh karena itu, jangan sampai terinfeksi dengan cara yang sangat mudah adalah lengkapi imunisasinya, dan imunisasinya harus kompak semuanya, dilakukan imunisasi, sehingga takupannya itu tinggi karena penyakit ini sangat menular. Transmisinya mudah sekali. Baik, ini menarik Anda mengatakan soal amnesia, tapi bukan pada orangnya, tapi pada imunitasnya begitu dok ya. Dok, jika saya kembali mengutip apa yang disebutkan Kemenkes, disebutkan hingga saat ini capaian adalah sekitar 72% untuk vaksin campak. Apakah dengan tadi sejumlah tantangan yang dokter sebutkan, jauhnya vaskes pada sejumlah daerah, masalah literasi pada orang tua, seberapa kita bisa optimis sebetulnya untuk kemudian capaian 90% batas aman yang seperti dokter sampaikan di awal? Oke, optimis karena saat ini, dari media masa, dari CNN, Mas Bram ini, memberikan ini literasi edukasi juga, bagaimana bahayanya campak. Dengan adanya terus demikian, secara global, manusia begitu takut, mudah untuk kita berikan pentegahannya, yaitu imunisasi. Jadi diharapkan imunisasinya itu tidak hanya 70%, kita ingin capaiannya bahkan di atas 94%, 95% malah, kalau bisa malah 100% untuk campak ini. Oke, terakhir dok, kalau melihat kondisi saat ini, bagaimana kemudian apa yang effort yang bisa dilakukan, tantangan yang bisa kita sebutkan satu persatu tadi, kapan kira-kira cakupan kalau Anda katakan 94% ini bisa segera terlampaui dari angka 72,7% saat ini? Kerjasama semua pihak, tidak hanya para tenaga kesehatan. Teman-teman kami di Puskesmas, kami semua, wah effortnya itu bukan main. Sehingga sangat penting untuk didukung semua pihak dari pemerintah daerah, sekolah, pautnya, kalau boarding school mungkin dari kementerian agamanya, jadi semua pihak, semua pihak, tetapi yang paling utama siapa? Orang tua. Dan belajar dari masalah seperti di Aceh begitu, para bapak, ayah, itu berperan penting untuk memberikan izin anaknya di umurisasi. Baik, ini tentu kita harus optimis capaiannya bisa segera mencapai atau melampaui, paling tidak 94%, kemudian juga segera menuntaskan masalah KLB di 55 daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas waktu Anda, Dr. Anggraini Alam, Ketua UKK Penyakit Infeksi Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia telah bergabung bersama kami. Selamat sore, salam sehat selalu, dokter. Selamat sore, ya mari sampai jumpa.